Intro Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia Salam olahraga dimanapun anda berada kita bisa kembali menjumpai anda tentunya dalam salam olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia Spekulasi terkait mantan Bek Persija, Merkomota yang kembali ke Indonesia akan berseragam klub Liga 1 mencuat Merkomota adalah sosok penting Persija di musim lalu, kini senter dikabarkan sedang diincar sejumlah klub Liga 1 tahun 2022 ini Sebelumnya Merkomota harus didepak Persija usai kedatangan pelatih baru Thomas Doll Sehingga eks pemain Juventus ini harus meninggalkan Persija sebab tak menjadi rencana Thomas Doll Liga 1 tahun 2022 Namun saat ini Muttas sudah kembali dan sudah berada di tanah air di beberapa hari Ia pun senter dikabarkan menjadi incaran klub-klub Liga 1 Seperti Ransu Nusantara FC, Persita, PSS Sleman hingga Persita Muttas saat ini memang bersetatus tanpa klub Sehingga wajar saja bila dirinya kini dikait-kaitkan sejumlah klub Liga 1 Ia sebelumnya telah membagikan postingan terkait kembalinya di ke Indonesia Muttas juga pamer tiket menunjukkan ia berada di Singapura Untuk kemudian transit dan tiba di Jakarta pada tanggal 7 Juli tahun 2022 Halo semua apa kabar saya siap untuk kembali ke rumah kedua saya Jakarta Sampai jumpa ucapnya di video instastory instagramnya Peluang Muttas ke Ransu Nusantara FC Kian Sentar dikabarkan Klub milik Rafi Ahmad itu ternyata masih memiliki satu slot kosong untuk pemain asing Sedangkan PSS Sleman juga disukan mengilengkapi slot pemain asing jelang Liga 1 bergulir Mario Maslak rencananya sudah tak akan membela PSS Sleman jelang bergulirnya Liga 1 tahun 2022 mendatang Dilansir dari tribunwo.com dari akun instagram atgossball pada Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 Kabar tentang Mario diketahui Mario sudah memkonfirmasi keberigiannya dari PSS Sleman PSS Sleman melepasnya karena tidak masuk dalam skema pelatih Seto Nurdjato PSS Sleman bisa saja mengalihkan target transfernya ke Bank Asing X Persija Jakarta Merkomotah Diisukan dengan sejumlah tim seperti Ransu Nusantara FC dan PSS Sleman Nampaknya soal kemana Merkomotah akan berlabuh nampaknya mulai nampak Sepertinya ia akan kembali ke Persija Jakarta Muta mungkin belum bisa move on atau melupakan kebersamaan nya dengan Persija Jakarta Hal ini terungkap dari unggahan story Instagramnya dengan memakai jersey latihan Persija Jakarta Ia menuliskan sesuatu Let's go down Tulis motah Hal ini pun menguatkan ia akan kembali ke Persija Jakarta Namun kabarnya ia bukan menjadi pemain tetapi dia disebut-sebut menjadi pelatih sekuat muda macan kemayoran Bocoran ini disampaikan akun Instagram at official underscore atg1928 Bahwa Merkomotah akan menjadi pelatih akademi Persija Merkomotah is back Kemungkinan sih jadi pelatih akademi Persija Kita tunggu resminya Tulis akun tersebut Senin pada tanggal 11.07.2022 Indikasi ini disebut-sebut karena melihat rekam jejak motah saat menjadi pesepa bola Sehingga dengan pengalaman ia miliki bisa disalurkan untuk sekuat akademi Persija Jakarta At Abidka 26 pelatih akademi mungkin rekam jejak dia bagus soalnya Jawab at official underscore atg1928 ditanya netizen Memang karir pemain yang berusia 36 tahun ini cukup mentering Kala berseragal klub-klub Serie E Italia